Anda masih bersama saya Riyadi Rifki di seputar Banture malam. Pemirsa Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakar 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 menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa kesiapan server PPDB melalui video conference di Tinas Pendidikan Jawa Barat kami sore. Iwakar juga menyatakan pihaknya akan terus memonitoring pelaksanaan PPDB agar berjalan dengan lancar. Bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakar Iwakar memantau kesiapan server PPDB melalui video conference di Dinas Pendidikan Jawa Barat kami sore. Setidaknya lebih dari 50 sekolah mengikuti video conference tersebut. Menurut Iwakar Iwakar, kesiapan server menjadi fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat. Guna melihat sejauh mana kesiapan tersebut, server yang akan digunakan dalam PPDB diuji untuk 1 juta pendaftar walau total selurusan SMP negeri, swasta, dan MTS berjumlah hanya 800 ribuan. Pihaknya pun meminta ITB memegang kendali server dan menyiapkan server lain sebagai langkah preventif jika server utama down saat pelaksanaan PPDB. Maupun juga hasil evaluasi langsung kepada teman-teman dari LPM ITB dan hampir semua kepala sekolah tadi ikut pada saat telekonferen bersama dengan Buka Distrik, juga Buka Organisasi, juga Kepala Bihurumas Protokongmu dan bersama dengan semua TAP, TAJJ. Dari hasil secara acak, yang pertama saya kepada SMA 6 negeri Cimahi, Alhamdulillah ada dua yang kami soroti, yang pertama adalah bagaimana sosialisasi PPDB sesuai dengan Perkub dan juga Juknis disampaikan kepada orang yang tepat. Nah, pengertian disampaikan kepada orang yang tepat itu adalah kepada orang tua murid, siswa kelas 3 SMP, negeri dan swasta, dan juga MTS. Lalu yang kedua saya yang tanyakan adalah terkait dengan sarana-parasarana termasuk juga personalia. Ada tiga personalia yang tadi saya tanyakan, yang pertama adalah tim IT, karena ini juga sangat menentukan, dan yang kedua adalah yang menyakut pemberkasannya, dan yang ketiga adalah pengaduan. Menurut Iwa, ada dua hal yang disoroti, yaitu sosialisasi PPDB sesuai Perkub dan Juknis yang disampaikan ke orang tua murid, siswa kelas 3 SMP negeri, swasta dan MTS, serta sarana dan prasarana termasuk personalia. Personalia yang diutamakan yaitu tim IT, pemberkasan, dan pengaduan. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika, kuota penerimaan siswa baru tahun ini bertambah hampir mendekati 19 ribu orang. Artinya, karena ada kelas baru dan sebagainya, kemudian juga kuotanya setelah dijumlahkan, itu tadi ada penambahan sekitar 18 ribu, sekian hampir mendekati 19 ribu. Jadi itu tempat duduknya yang tersedia. Tetapi kan masing-masing kabupaten kota, masing-masing sekolah, kadang-kadang kalau di kota itu memang terlihat lebih banyak. Tapi kalau di kabupaten, kadang-kadang justru kepala sekolahnya yang harus mengajar supaya anak-anak daftar dan sebagainya. Jadi situasinya memang agak-agak tidak. Tapi kita sudah menyediakan. Sekda pun menyatakan, jaringan pada setidaknya 903 SMA negeri di Jabar terus dicek agar PPDB terlaksana dengan baik. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!